Halo guys, welcome back to my channel Oke kembali lagi di channel youtube saya Dan di video kali ini saya kembali memainkan game COC Dan pada kesempatan kali ini disini saya akan memberikan sedikit tips atau trik Bagaimana cara cepat untuk menaikkan level hero Atau bagaimana cara cepat untuk upgrade hero ke level max Dan bisa kalian lihat disini hero-hero saya sudah level max di tahun hal 12 Disini Archer Queen saya sudah level 65 Barbarian King saya sudah level 65 Dan juga Green Warden saya sudah level 40 Lalu apa sih keuntungannya hero-hero kita itu mempunyai level yang tinggi atau level max Keuntungannya tentu saja ketika kita menyerang Kita akan lebih mudah untuk menghancurkan bangunan dan pertahanan musuh Selain itu juga hero-hero kita juga bisa menjadi pertahanan yang kuat ketika base kita diserang Lalu jika ada pertanyaan bagaimana sih bang caranya biar hero kita itu cepat naik level Atau cepat ke level max Disini saya akan membagikan beberapa tips atau trik supaya hero kalian itu cepat naik level ya Nah jika kita ingin mengupgrade hero baik itu Archer Queen Barbarian King ataupun Green Warden Tentunya kita harus mempunyai sumber daya yang banyak Baik itu dark elixir maupun elixir Dan tentunya untuk mendapatkan hal itu mungkin saja bagi kalian tidak mudah Namun disini saya mempunyai beberapa tips atau trik supaya kalian bisa cepat mendapatkan banyak dark elixir maupun elixir ya Oke tips yang pertama yang bisa kalian coba yaitu jika kalian sudah berada di tahun hal 11 12 atau 13 saya sarankan kalian untuk menaikkan trofi minimal ke Liga Champion atau Titan Mengapa demikian karena bisa kita semua lihat sendiri disini Semakin tinggi trofi kita semakin banyak trofi kita maka juga semakin banyak bonus yang bisa kita dapatkan setelah kita menyerang Base musuh sebagai contohnya saja disini saya sedang berada di Liga Titan Dan bonus serangan yang saya dapatkan yaitu sebanyak 2240 dark elixir ditambah dengan 320 ribu elixir dan juga 320 ribu gold Selain itu juga kita bisa mendapatkan bonus lebih yaitu dengan menyelesaikan quest harian Yang tidak lain adalah dengan mengumpulkan 5 bintang yang kita dapatkan setelah menyerang base musuh di pertarungan multi pemain Dan disini karena saya berada di Liga Titan jadi saya mendapatkan bonus yang lumayan banyak Yaitu sebanyak 1 juta 20 ribu gold ditambah dengan 1 juta 20 ribu elixir dan juga 5 ribu dark elixir Dan itu hanya bonusnya saja belum juga ditambah dengan hasil rampasan kalian dari menyerang base musuh Dan disini saya akan memberikan sedikit contoh serangan saya di Liga Titan ya Karena disini lootingannya sangat-sangat banyak sekali Untuk gold dan elixir itu rampasan yang bisa kita dapatkan sebanyak 1 juta lebih ya Dan untuk dark elixirnya sekali jerang itu kita bisa mendapatkan 10 ribu dark elixir Baiklah langsung saja disini saya akan menunjukkan contoh serangan yang pertama Jadi ini serangan saya kemarin sebelum barbarian king saya mencapai level max atau level 65 Dan bisa kalian lihat disini lootingan atau sumber daya yang bisa kita curi dari base ini sangat banyak sekali Yaitu sebanyak 1 juta gold dan 1 juta elixir ditambah dengan 12 ribu dark elixir Oke dan bisa kalian lihat juga disini bahwa base musuhnya ini hampir max ya Temboknya sudah max disini pertahanannya sudah hampir max semua Dan juga tinggal beberapa hero saja yang belum max ya Dan disini saya menyerang dengan menggunakan kombinasi miner hog atau hybrid yang biasa saya gunakan Dalam menyerang ketika war Mengapa disini saya menggunakan kombinasi ini Karena ini adalah kombinasi yang menurut saya sangat mudah sekali untuk meratakan base musuh Selain itu juga ketika kita berhasil meratakan base musuh Tentunya kita akan mendapatkan trofi yang lumayan banyak Yang mana itu akan membantu kita untuk menaikkan trofi sehingga Nah seperti yang bisa saya katakan tadi Semakin tinggi trofi kita maka semakin banyak juga bonus yang bisa kita dapatkan Setelah kita berhasil menyerang base musuh Dan juga selain menggunakan kombinasi hog miner atau hybrid seperti ini Kalian juga bisa menggunakan kombinasi-kombinasi lain Misalkan kombinasi blizzard lalo atau lavalon Kombinasi full wish, kombinasi full naga, kombinasi full naga elektro Atau mungkin juga kalian bisa menggunakan kombinasi bowler super ya Sesuai dengan kombinasi pasukan yang biasa kalian gunakan ketika menyerang dalam war Dan juga disini saya sarankan bagi kalian yang masih suka nyerang Dengan menggunakan kombinasi barbarian archer atau goblin untuk nyari duit atau looting ya Saya sarankan untuk mengubah kombinasi serangan kalian Dengan menggunakan kombinasi yang biasa kalian gunakan dalam menyerang ketika war Dan juga manfaatnya selain kalian bisa dengan mudah meratakan base musuh Kalian juga bisa menjadikan pertempuran multi pemain ini sebagai ajang latihan Dan supaya ketika kalian war nanti kalian sudah biasa menghadapi base-base seperti ini Baik sebelum lanjut pada tips dan trik berikutnya Disini saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Dan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng atau notifikasinya Supaya jika ada update terbaru atau ada video terbaru dari channel youtube ini Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang selalu setia dengan channel ini Dan semoga konten-konten di channel ini semakin menarik dan juga selalu bermanfaat bagi kalian ya Selain itu juga jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian merasa bahwa video ini menarik atau bermanfaat Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga pada tahu ya Oke lanjut dan bisa kalian lihat sendiri disini betapa mudahnya cara meratakan base TH12 yang hampir max Dengan kombinasi hogminer atau hybrid Dan juga disini saya masih mempunyai beberapa spell yang tentu saja tidak perlu untuk digunakan Karena base-nya sudah pasti bisa diratakan Dan bisa kalian lihat sendiri disini bonus yang saya dapatkan lumayan banyak Disini saya mendapatkan bonus 300 ribu gold, 300 ribu elixir dan juga 2060 elixir untuk bonus G3 type 2 Baik lanjut dan untuk contoh serangan yang kedua mungkin tidak perlu saya share karena hampir sama dengan serangan yang pertama ya Dan disini saya hanya akan menunjukkan bonus yang bisa kita dapatkan setelah menyelesaikan quest Atau misi harian ketika kita berhasil mengumpulkan 5 bintang dari pertempuran multi pemain Dan bisa kalian lihat sendiri disini bonusnya lumayan banyak Yaitu sebanyak 1 juta 20 ribu elixir dan 1 juta 20 ribu gold ditambah dengan 5 ribu elixir ya Dan jika kita kalkulasi atau jumlahkan total sumber daya yang kita dapatkan dari 1 kali menyerang base musuh di pertempuran multi pemain Ditambah dengan bonus 3 di Liga Titan 2 Dan juga ditambah dengan bonus 3 yang kita dapatkan setelah menyelesaikan quest mengumpulkan 5 bintang di pertempuran multi pemain Yaitu sebanyak 2 juta 300 gold ditambah dengan 2 juta 400 elixir dan juga kita mendapatkan 19 ribu dark elixir totalnya ya Baiklah lanjut dan mungkin juga ada sebagian dari kalian yang merasa kesusahan atau kesulitan dalam tips yang pertama Karena mungkin juga susah dalam push trofi Susah nyerang dan juga mungkin ada yang sibuk juga jarang nyerang juga ya Sehingga susah untuk menaikan trofi kalian Disini saya mempunyai tips atau trik atau alternatif yang kedua Untuk bisa mendapatkan dark elixir dengan sangat mudah, cepat dan juga instant tentunya Yaitu dengan membelinya menggunakan medali penyerbuan yang bisa kalian dapatkan setelah menyelesaikan tantangan penyerbuan akhirkan di clan kapital Dan mungkin juga masih ada kesusahan dengan tips yang kedua Karena mungkin level clan kapital kalian masih rendah sehingga bonus medali penyerbuan yang didapatkan hanya sedikit Disini saya mempunyai tips yang ketiga dan tips yang paling instant untuk bisa upgrade atau menaikan level hero dengan sangat cepat dan sangat instant tentunya Yaitu dengan menggunakan hammer of heroes atau palu pahlawan Yang bisa kita beli dengan menggunakan medali liga perang Dan tentunya ini adalah cara yang paling efektif dan cara paling efisien dan cara yang paling mudah untuk menaikan level hero Karena kita gak perlu susah-susah nyari elixir atau dark elixir untuk upgrade hero Cukup dengan satu palu pahlawan saja Hero kita sudah bisa langsung naik level dengan cepat Oke untuk tips yang keempat yaitu kalian harus menggunakan gems yang ada disini Jangan menggunakan untuk hal lain dan fokus hanya untuk membeli buku pahlawan Yang fungsinya mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya yakin kalian juga sudah pada tau ya Oke dan mungkin segitu saja untuk tips dan trik cara cepat upgrade hero atau cara cepat menaikan level hero Semoga bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya